Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi terkait pengembangan organisasi. Organisasi sendiri, menurut Tosi, Rizu, dan Karol, adalah sekelompok orang bekerja menuju tujuan organisasinya yang mengembangkan dan memelihara pola perilaku yang relatif stabil dan dapat diprediksi. Meskipun individu dalam organisasi dapat berubah, biasanya kita menggambarkan organisasi dalam hal bagaimana mereka berbeda pada tiga dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Di sini dapat kita lihat juga adanya pengusatan formalisasi dan kemacamkan. Beberapa definisi terkait pengembangan organisasi atau biasanya disingkat PO, adalah proses yang meliputi serangkaian perencanaan perubahan yang sistematis yang dilakukan secara terlalu lurus oleh suatu organisasi. Pendekatan situasional atau kontinensi untuk meningkatkan efektivitas organisasi, PO lebih menekankan pada sistem sebagai sasaran perubahan dan meliputi perubahan yang sedaja dilencanakan. Pengembangan organisasi sebagai usaha perubahan dan perencana dikendalikan dan dipimpin oleh top manajemen, tujuannya untuk meningkatkan keefektifan kerja dan kesehatan organisasi, dilakukan dengan metode intervensi berencana terhadap proses dalam organisasi dengan memanfaatkan teori berlaku organisasi, berorientasi pada pelaksanaan kerja dan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, peningkatan profesionalisasi kerja, Kemudian disini ada reward spesialisasi, identitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kemudian ada intervensi pengembangan organisasi yang dilakukan oleh manajer atau konsultan dengan sasaran individu, kelompok, dan organisasi. Apa penyebab perlu dilakukan pengembangan organisasi? Yang pertama ada faktor ikhteral, yaitu kompetensi yang semakin tajam antar organisasi, perkembangan ikhter, perubahan lingkungan. Sedangkan untuk faktor internal sendiri, tidak cocoknya struktur, sistem, dan prosedur, serta perlengkapan dan fasilitas. Arti pentingnya pengembangan organisasi sendiri, yang pertama adalah sebagai antisipasi adanya perubahan peran dan tujuan organisasi yang semakin kompleks dan umit, bervariasinya dan membesarnya ukuran-ukuran yang dilakukan untuk sebuah organisasi, adaptasi terhadap perkembangan ikhter yang semakin canggih, munculnya bentuk organisasi model baru, dalam kerangka peran, tugas, dan hubungan kerja, serta perubahan pandangan terhadap konsep manusia, tidak hanya sebagai unsur produksi, tetapi harus lebih dimanusiamkan atau sebagai aset organisasi. Pengembangan organisasi dapat dirumuskan sebagai satu upaya yang direncanakan dampaknya mencakup seluruh organisasi di manajemeni oleh puncak untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesehatan organisasi, serta melalui intervensi yang direncanakan ke dalam proses-proses organisasi dengan menggunakan pengetahuan keperilakuan. PU sendiri adalah suatu proses sadar dan terencana, serta PU mengetahui dalam hal apa mereka terlibat dan mengapa mereka terlibat dalam peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kesehatan organisasi. Untuk arah pengembangan organisasi, untuk memecahkan masalah, yang pertama adanya pertempangan tujuan, komunikasi yang kurang atau tidak harmonis, konflik yang didiamkan atau laten, perkerjasama yang kurang baik, persaingan yang kurang atau tidak sihat, pengambilan keputusan yang salah, respon yang lamban terhadap perubahan, serta rendahnya motivasi. Tujuan pengembangan organisasi, berusaha peningkatan prestasi terseluruhan dari seluruh kelompok, departement, maupun organisasi secara keseluruhan, dan biasanya memakan waktu yang cukup lama. Kemudian memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan atau di tempat kerja, dan meningkatkan butuh keputusan. Kemudian mengadakan perubahan yang lebih efektif, mengurangi pertentangan yang sifatnya merusak dan membuatnya menjadi efektif, meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi, memelihara kerjasama di antara individu dan kelompok dalam pekerjaan pengembangan organisasi dengan melibatkan sentimen, emosi, harapan, dan kreativitas maupun atau inovasi. Peran pengembangan organisasi sendiri, yang pertama sebagai sistem pendekatan atau metode sebagai strategi dan model, serta sebagai teknologi atau desain atau rekayasa perubahan. Proses pengembangan organisasi yang pertama berkaitan dengan re-work atau minat-miat kaprabilitas. Kemudian ada koleksi data, berisi terkait pengumpulan data, adanya diagnosis yang berisi penelitian, menganalisis dan menginterprestasi, serta adanya intervensi perubahan dan pengembangan organisasi. Untuk model pengembangan organisasi, yang pertama dimulai dengan adanya identifikasi masalah atau pengenalan persoalan, adanya analisis organisasi, pengembangan strategi intervensi, pelaksanaan intervensi itu sendiri, pengukuran dan penilaian, dan yang terakhir adanya umpan balik. Kemudian untuk tahapan pengembangan organisasi, yang pertama berkaitan dengan pemahaman persoalan, merumuskan hakikat persoalan, mengurangi secara bertahap, adanya uji coba, pemantaman, dan yang terakhir menentukan fokus perubahan. Persyaratan kemampuan dalam pengembangan organisasi, yang pertama berkaitan dengan kemampuan mengelola sistem sosial dan segi teknisnya, kemampuan mengembangkan organisasi secara lebih organik, akibat tuntutan masyarakat yang semakin kompres, kemampuan mengelola dan mengatasi konflik dari sebuah organisasi, kemampuan untuk mengendalikan organisasi secara demokratis, kemampuan mengelola pengembangan secara seimbang dan fleksibel, toleransi terhadap ketidakjelasan dan ketidakpastian, dalam arti masih ada kemampuan dan kemampuan untuk berprestasi dengan baik, kemampuan dan sikap untuk mau melakukan penyelayan dan perbaikan terhadap pengembangan kejahatan organisasi sesuai pilih dan perubahan secara profesional. Kemudian di sini ada denah berkaitan dengan fase tindakan pengembangan organisasi, diagram ini berisi pertama fase penelayanan, yaitu evaluasi pertama, fase pengembangan masalah, fase pelaksanaan, kemudian adanya fase evaluasi untuk kedua, dan yang terakhir kemampuan hari ini. Diagram selanjutnya terkait pendekatan sosio teknis dan pengembangan organisasi, di sini manager adalah sebagai ahli strategi, pemimpin, administrator, dan problem solver. berisi untuk ahli strategi terkait sistem strategi dan evaluasi, sebagai pemimpin sistem sosial panelisasi, problem solver, sistem teknik dan inovasi, dan terakhir sebagai administrator, yaitu sistem administrasi yang beradaptasi. Untuk ukuran prestasi organisasi dalam video, yang pertama dimulai dengan efisiensi, diukur dengan perbandingan antara masukan dan keluaran yang mengacu pada konsep minimax, yaitu masukkan lilimun dan keluaran maksimum. Kemudian adanya efektivitas, tingkat prestasi organisasi telah mencapai tujuannya, artinya kesejahteraan, tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, kemudian adanya kesihatan organisasi, suatu fungsi dan mutu hubungan antara para individu dan organisasi, yaitu hubungan yang dinamis dan adaptabel. Kemudian, apa tujuan pengembangan organisasi? Yang pertama, menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan staf anggota organisasi, menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka, menciptakan keterbukaan dan komunikasi, merupakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Bagaimana proses pengembangan organisasi? Yang pertama, pengenalan masalah, dia proses organisasional, pengembangan strategi perubahan, intervensi, dan yang terakhir, berkaitan dengan pengukuran dan evaluasi. Ciri-ciri pengembangan organisasi yang efektif sendiri adalah strategi terencana, menekankan cara-cara baru meningkatkan kinerja, mengandung nilai humanistik, menggunakan pendekatan komitmen, dan menggunakan pendekatan dunia. Bambatan di dalam pengembangan organisasi? Yang pertama, hambatan dari dalam berisi kebijakan pimpinan, ketidaksiapan SDM, keterbatasan anggaran. Untuk hambatan dari luar, terkait perubahan peraturan dan pengundangan, lingkungan yang tidak kondusif, ketersediaan sumber daya. Strategi mengatasi keanggilan terhadap perubahan organisasi, yang pertama, melakukan proses pendidikan, sosialisasi, dan komunikasi, ciptakan suasana partisipatif, adanya dukungan fasilitas, melakukan perundingan atau negosiasi, melakukan manipulasi dan komputasi, melakukan paksaan. Di sini, terdapat metode mengatasi penerakan terhadap perubahan, dimulai dari metode pendidikan dan komunikasi yang dipergunakan dalam situasi terjadi adanya kekurangan informasi atau analisis informasi yang tidak akurat. Kemudian adanya keterlibatan dan partisipasi, jika pemilik bandasan tidak memiliki semua informasi yang diperlukan untuk mendesain perubahan atau jika yang lain memiliki kekuasaan yang besar untuk melentangnya. Kemudian adanya dukungan, jika orang-orang melentang karena penyesuaian masalah, insentif dan negosiasi, jika seseorang atau beberapa kelompok kalah dalam perubahan, dan jika kelompok tersebut memiliki kekuasaan yang kuat untuk melentangnya. Kemudian adanya manipulasi pemilihan atau manipulasi informasi, jika cara lain tidak dapat bekerja atau terlalu memakan resiko atau biaya mahal. Dan yang terakhir, metode paksaan dipergunakan jika kecepatan untuk melakukan perubahan sangat penting dan mendesak. Demikian perkulian kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kalam bagi topik wajahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.